Intro Assalamualaikum lor nama beliau ini adalah Gregory Kohn siapa mas ini beliau adalah sutradara dari film yang berjudul Good People lor ada apa dengan film Good People ini tentu saja film ini yang akan kita ulas kali ini lor film ini adalah film dari Amerika lor yang mana film ini diberi rating 5,9 dari MDB itu rating yang pasti lumayan ya lor film yang dikenal dengan judul Iy insan lah dalam versi Turkinya ini dirilis di Amerika Serikat dalam ajang LA Sword International Film Festival pada 26 Juli 2018 ya lor nah film ini pun dinominasikan di ajang AV Festival 2018 untuk penghargaan Grand Jury Prize sebagai live action short film lor film ini dibintangi oleh aktris Spanyol kelahiran Sevilla 6 April 1980 yang bernama Tamara Arias dia adalah nominasi sebagai Best Actress di ajang Barcelona Film Award pada tahun 2006 lewat perannya sebagai Christina di film ini lor film ini sendiri mengusung genre drama and sub-movie lor pastinya ini adalah film pendek yang berdurasikan 21 menit lor gak usah berlama-lama mari langsung saja kita cekidotkan bekicutnya lor katakan apa sandi kita lor di awal film kita sudah disuguhkan dengan adegan beginian lor apalagi kalau bukan adegan gelut lor siapakah mereka berdua ini perkenalkan dulu si tante ini ya lor namanya Emma diperankan oleh Tamara Arias dia seorang guru lor dan dia seorang ibu rumah tangga dan sudah punya tiga anak dengan suami yang seorang pengangguran lor wow dan kita langsung ke cowoknya lor dia bernama Nathan diperankan oleh Nicholas Gamboa nah dia itu adalah siswanya si Emma ya lor haha parah lor so Emma serung dengan siswanya yang usianya masih 17 tahun lor tiga kali lipat dari usia Emma ya lor malam itu mereka melakukan pertemuan setelah membuat janji di sekolah lor dan Emma membicarakan tentang keserusan dalam hubungan mereka lor dia sudah punya tiga anak dan punya laki pula lor dia yakin Nathan dan dirinya hanya main-main dengan hubungan ini namun Emma merasa beda ketika disentuh oleh Nathan lor dan dia gak merasakan lagi sentuhan itu dari lakinya lor Nathan membuatnya merasa muda lagi lor Nathan pun mengatakan dirinya serius dia gak pernah main-main dengan hal beginian Nathan mengatakan bahwa dia benar-benar menyukai Emma dia meyakinkan Emma dia mengabadikan setiap momen bersama dengan Emma bahkan semenjak mereka pertama kali bertemu lor dan Nathan yang sudah kudu pengen malam itu lor dan Emma yang udah gak tahan juga akhirnya meminta Nathan menggelutnya malam itu juga lor gelut pun akhirnya terjadi ya lor terlihat Emma begitu antusias dan dia begitu mendominasi lor dan semangatnya begitu membara bergelut dengan Nathan siswanya itu ya lor esoknya Emma pun pulang pagi-pagi lor keluar dari mobil dia pun dalam keadaan kusut wajah Emma nampak tertunduk lesu dan sedikit ketakutan maklum lor orang kalau udah buat salah emang gitu kan lor dan saat membuka pintu rumah terlihat anak-anak Emma tengah bermain di rumah lor dia disambut hangat oleh ketiga anak dan suaminya lor mereka terlihat seperti menunggu orang yang sudah gak pulang 6 bulan ya lor dan Emma disambut begitu hangat begitulah keluarganya menyayangi diri Emma ya lor dan begitu berharap dia selalu ada di rumah lor seperti biasanya lor laki Emma mengurus anak-anak mereka ketika Emma gak ada dan itu terjadi memang karena dia pengangguran ya lor makanya dia yang ngurus rumah lor ini dia laki si Emma lor yang bernama Owen diperankan oleh Dailan Stretchberry lor dan Emma disini tak tahu apakah Owen curiga atau enggak dengan dirinya wajahnya terlihat tata-tata saja lor dan Owen disini dipertentukan bagaimana dia mengurus rumah tangga lor dia melakukan tugasnya emak-emak lor memasak, memandikan, dan mengurus anak-anak usai Emma mandi dia pun membantu Owen membersihkan rumah sementara anak-anak mereka masih asik bermain lari sembari mengacaukan rumah ya lor yang sudah dibersihkan oleh ibu dan ayah mereka lor dan disini kita tahu bahwa keluarga ini menjalankan sebuah keluarga yang sangat normal lor kalau itu dilihat dari dalam rumah ya lor karena Emma nampak pandai kali berakting agar terlihat tak terjadi apa-apa ketika dia ada di luar ya lor Emma kemudian meninagobokkan anak-anak mereka dan usai anak-anak pada tidur Owen memanggil Emma dan disini Owen mengatakan punggungnya sakit karena bermain dengan anak-anak karena dia tadi main kuda-kudaan dia meminta Emma untuk memijit punggungnya lor dan Emma pun tak bisa menolak Emma pun mau memijit punggung si Owen lakinya itu ya lor Owen pun membuka bajunya lor dan Emma terlihat sedikit tegang mengurut punggung Owen lakinya ya lor walaupun si Owen ini lakinya lor kenapa dia tegang? tentu saja lor dia takut Owen minta lebih dari itu karena dirinya sudah capek semalam habis gelut keras dengan sinatan ya lor karena pijitan si Emma ini seperti orang yang ngelus saja Owen pun gak ngerasa apa-apa lor akhirnya dia meminta Emma menyudahinya dan Owen berlalu pergi untuk mandi lor dan dia merasa Emma seperti gak ada semangatnya mijitin punggungnya lor dan Owen diam berlalu pergi esok harinya mereka libur dan pergi berenang lor dan disini diperlihatkan Emma berenang sendirian sementara anak-anak sibuk berenang sambil bermain dengan Owen digambarkan bagaimana anak-anak begitu dekat dengan Owen ya lor dan melihat itu Emma akhirnya jemput bola lor dia mendekati Owen lakinya dan ngajak dia bermain lor Emma mulai merasa dirinya sedikit terdiskreditkan diantara keluarganya sendiri ya lor padahal dia emaknya lor lama bermain dengan lakinya tiba-tiba saja si laki ngekisi Emma lor dan Emma terdiam disitu nah disini pun Owen bertanya-tanya kenapa Emma nampak gugup ada apa dengan Emma? apakah dia berbuat salah? tak ingin menjadi perdebatan Emma pun memilih menyudahi rendangnya dan pergi menepi dari kolamnya lor Owen pun semakin bertanya-tanya ada apa ini sebenarnya? sesampainya mereka di rumah Owen kembali menanyakan ke Emma kenapa dengan Emma tadi? apa yang membuat Emma terlihat burung? apakah dia ada membuat salah tadi? dan Emma mengatakan tidak ada apa-apa Owen gak usah memikirkan tentang itu dia hanya capek doang Owen berusaha mengerti lor kali aja ia benar-benar capek disini Owen menjadi seorang suami yang pengertian banget ya lor kalau kita lihat dari wataknya lor dan Owen pun mengajaknya ke rumah dan di rumah Emma mencoba baju andalannya saat masih pacaran dengan Owen dulu tentu itu adalah waktunya masih muda dulu ya lor ternyata masih muat dengan tubuhnya ya saat ini lor karena dia masih langsing ya lor kenapa Emma mencoba memakai baju itu malam ini? tentu ini jadi pertanyaan besar ya lor ya pastilah lor karena Emma ingin membangun kembali rasa yang telah hilang terhadap Owen lakinya lor Emma berusaha memutar kenangan masa lalu saat mereka masih anget-anget dulu ya lor dia berharap dengan begitu rasa yang sudah hilang ke Owen itu bisa kembali lagi lor malam itu dimulai dengan si Emma yang membuka memori HPnya yang lama lor usai makan malam berdua dengan Owen ya lor dia membuka foto anak-anak mereka masih kecil Emma mengajak Owen untuk membayangkan masa-masa indah mereka dulu saat mengurus anak-anak mereka masih kecil itu lor Owen tak tahu disini apa sih maksud Emma sebenarnya ya lor karena bagi Owen dirinya baik-baik saja dia mencintai dan menyayangi Emma seperti dulu tak pernah berubah lor tapi sebaliknya dengan si Emma ya lor cintanya mulai memudar ke Owen makanya dia serong dengan siswanya lor Owen santai menanggapi itu ya lor dan Owen pun mengambil piring dan segera mencucinya Owen benar-benar menjadi ibu rumah tangga disini ya lor melihat Owen mencuci piring sementara dirinya bersantai aja Emma pun menghidupkan musik di HPnya lor dia pun memanggil dan menarik Owen ke ruangan makan lor dia mengajak Owen menari dangdutan berdua malam itu mereka nyaya lor suasana sangat sendu mereka berdansa berdua dengan romantis ya lor dengan lagu yang mellow nah disitulah Owen pun terpancing dengan suasana itu lor makanya yang saling pandang dengan Emma binginya itu membuat Owen memulai doluan dia pun ngekis si Emma ya lor Emma membalas kisan lakinya kis-kisan pun akhirnya terjadi lor gak ada angin gak ada hujan tiba-tiba saja Emma mengganti lagunya yang sedikit sensual lor dia membuat suasana agar semakin intim tujuannya ya lor dan dansa mereka berlanjut hingga akhirnya Emma bener-bener merasa muda lor dan disini Emma lah yang memulai duluan ya lor dia ngekis kembali si Owen dan tentu saja Owen membalas kisan bininya itu lor nah disinilah Emma bener-bener gak kuat ya lor dia pun menarik Owen ke kamar dan dengan ganasnya Emma mengajaknya gelut Emma pun mengambil inisiatif duluan lor hingga akhirnya mereka bergelut hebat ya lor dan keringat jagung pun bener-bener bercucuran disini lor hingga si Emma berteriak kencang gelut dengan Owen lakinya malam itu ya lor namun saat wajah Owen mendekat ke wajah Emma tiba-tiba saja Emma memanggil Owen dengan nama Nathan lor ternyata dia membayangkan kalau yang menggelutnya itu Nathan lor sontak saja gelut berhenti dan Owen berdiri melepaskan cengkramannya dan menghidupkan lampu Emma pun berdiri dengan wajah malu bukan kepalan kepada lakinya itu lor Owen bertanya-tanya ada apa dan siapa Nathan Emma mengatakan itu siswanya entah kenapa dia teringat dengan dia nah Owen tak mempermasalahkan awalnya lor dengan itu semua namun Emma sendiri yang mengakui lor karena dia merasa berdosa banget kepada Owen lakinya yang super baik ini ya lor Emma menceritakan ke Owen yang dilakukannya selama ini dia menceritakan dia serong dengan siswanya sendiri lor dan itulah si Nathan dan Emma mengatakan telah bergelut dengan Nathan berulang kali tak ingat lagi dia sampai berapa kali dan Owen benar-benar kecewa mendengar pengakuan Emma ya lor mereka bertengkar hingga pagi hari lor dan ternyata anak mereka pun bangun telah siap ke sekolah ya lor mereka memanggil ayah mereka si Owen dan sama sekali tak memanggil ibu mereka si Emma ya lor dan Owen bergegas bersiap pergi mengantar mereka nah disini anak-anak ternyata seperti menganggap Emma orang lain ya lor dan disinilah Emma merasa kayak egois sendirinya membuat dirinya terasing dengan sendirinya diantara keluarganya sendiri ya lor dan Owen mengajak Emma apakah mau pergi dengan mereka dan Emma pun mengatakan dia ingin pergi bersama mereka dan film ini pun sekian dan tamat lor yang perlu gue kasih penghargaan tinggi dari film ini adalah sang sinematograpernya lor dia adalah Kabir Tejpal dia adalah sinematografer berdarah India yang telah menetap di USA ya lor dan dia banyak terlibat di dalam suit movie lor dan disini dia membuat tangkapan-tangkapan kamera yang sangat bagus menurut gue lor dan begitu mengesankan dia benar-benar mengambil dengan jelas setiap momen-momen penting dalam cerita seperti saat di kolam renang dimana si Emma yang diperankan oleh Tamara Arias merasa dirinya terasingkan dalam keluarga mereka ya lor tag gambarnya sangat pas sekali lor itu memberi kita penjelasan tanpa lewat sebuah dialog ya lor dan Tamara Arias disini memberi pertunjukan hebat lor kita bisa merasakan sekali actingnya di film Good People ini Tamara sebagai Emma di film ini menyadari dirinya salah ya lor dan dia berusaha sekuat tenaga untuk menyatukan sesuatu yang telah hancur oleh dirinya sendiri dia bertanggung jawab untuk itu semua atas sikap dan perilakunya ya lor dan permainan acting Tamara Arias dengan karakternya itu begitu hebat ya lor lewat senyum hampa dan tetapan matanya yang penuh rasa bersalah membuat kita merasakan apa yang dirasakannya lor itulah kekuatan acting dari Tamara Arias menurut gue pribadi lor untuk awalnya yang diperankan oleh Dylan Strasberry gue tak terlalu menikmati pertunjukan actingnya lor lagi yang tak ada catatan bagus dalam perjalanan karirnya sebagai actor gue merasakan dia bukanlah actor profesional ya lor dan di alatnya juga datar-datar saja tak ada yang membagakan dari dia yang menunjukkan skillnya dalam beracting ya lor untuk ceritanya juga sangat keren lor film pendek ini dibuat dengan detail sekali menurut gue skenario nya dibuat dengan sangat singkat padat dan jelas tentu disitulah kekuatan dari sebuah film pendek ya lor jika sang sutradaranya mampu melakukan itu dengan sangat baik tentu film itu akan berkualitas lor dan kesimpulannya ini adalah film pendek yang berkualitas menurut gue yang pernah gue tonton lor film ini mengajarkan kita bagaimana seseorang yang memiliki posisi penting dalam sebuah keluarga bisa merasakan terasing dengan sendirinya oleh perilakunya sendiri ya lor dan setiap apa yang kita lakukan tentu kita harus bertanggung jawab dengan itu semua lor seperti Emma yang memilih untuk berusaha menyatukan dirinya kembali ke dalam keluarganya lor bagaimana lor keren kan film ini gue sarankan kalian untuk menontonnya lor akhir kata wabilahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor saatnya gue ciao selamat menikmati